Intro Sebelum kalian menonton videonya silahkan klik tombol subscribe, share dan komen Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Unan Smartphone Oke untuk video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasi Nokia TA1017 ya Nah ini saya coba perbesar untuk modelnya ya TA1017 Nah ini kasusnya atau masalahnya kena air ya Air susu Nah ini kita akan coba untuk mengeceknya Jadi ini kebetulan HPnya mati karena kena air susu Jadi kita akan bersihkan dulu untuk mesinnya barangkali ada yang korosi ya Nah ternyata betul ya Nah disini saya perbesar Ternyata betul saja ya disini banyak yang korosi Jadi ada dua area ya Nah ini sebelah sini juga Nah ini kata yang punya itu ketumpahan ya air susu Nah kita akan bersihkan dulu Sebelum lanjut ke pengecekan selanjutnya Nah ini saya bersihkan dulu untuk korosinya Nah saya pakai tools sakti ya Nah ini sikat gigi Kita akan bersihkan Sampai bersih ya Untuk krak-kraknya kita pastikan dulu Baru nanti kita akan coba ukur ya Untuk nilai hambatan dalamnya Barangkali ada komponen yang konslet Nah ini saya gosok-gosok lagi Karena masih ada bekas korosinya Nah kita akan coba ukur Keukuran buzzer atau dioda Saya akan cek dulu Barangkali ada komponen yang konslet Seperti biasa Probe merah kita sambungkan ke ground Dan probe hitam Kita akan tempelkan ke kapasitor ya Atau komponen yang ada di mesin Saya cek dulu Barangkali ada yang konslet atau short Nah disini Saya tidak mendapati komponen yang short ya Nah saya akan coba hidupkan Pakai baterai Oh tapi saya akan coba ukur dulu Kita cek jalur V-bat nya ya Nah disini itu Probe hitam Ke konektor baterai positif Ada nilai ya Nah disini ada nilai Coba saya balikan probe merah positif Ke konektor baterai positif Itu jangan ada nilai ya Kalau ada nilai berarti Ada jalur yang konslet ya Yang short Ini tidak ada Aman berarti jalur V-bat itu aman ya Nanti saya akan coba nyalakan Barangkali Dengan cara membersihkan komponen tadi yang Korosi beres ya Tidak ada Permasalahan lain Nah saya setel untuk Pour supply di 4V Nah kita akan coba Hidupkan Saya tekan tombol Power Nah lampu Keypad sudah nyala ya Kita tunggu Lampu LCD nya Atau LCD nya Nah disini Tetap ya Saya perhatikan juga Untuk gambar di LCD nya Itu Tidak nampak sama sekali ya Kalau misalkan Ini putus jalur lampu Saya masih bisa melihat ya Pasti ada gambar Disini gambar Nokia Atau tulisan Nokia Tidak ada Lampu nya juga Ini Lampu LCD nya itu mati ya Nah kita akan cek Coba ke Area CPU Ya sama power nya Saya akan buka kaleng nya Saya akan coba cek Barangkali ada yang Korosi ya Di area CPU Saya coba Pakai tinar Saya gosok-gosok lagi Saya bersihkan Nah saya akan coba Ukur lagi ya Masih di setelan Dioda Atau buzzer Barangkali ada Komponen yang Bermasalah Atau Shot Nah saya percepat Untuk Videonya Nah ternyata Di area ini Tidak ada yang Koncret Satupun Berarti kita akan Coba cek Jalur LCD Takutnya ada yang Korosi Ataupun Putus jalur Diakibatkan Karena tadi ada Sebagian komponen Yang korosi Itu berpengaruh Ke LCD Nah cuman Saya akan Krik dulu ya Untuk Jalur Atau kaki LCD Karena Itu Di bawah Flexible Di bawah Apa namanya Lapisan Plastik Flexible Nah ini Saya udah Krok Ya Saya Krok Krok Semuanya Tuh Semua kakinya Saya akan Coba Ukur Barangkali Ada yang Putus jalur Atau Tidak ada Tegangan Sama sekali Bukan tegangan Nilai Hambatan Dalam Saya coba Cek dulu Seperti biasa Probe merah Kita Tempelkan ke Ground Probe hitam Kita Tempelkan Ke Kaki-kaki LCD Nah saya Coba Rapihin dulu Tempatnya Biar kelihatan Nilai Nilai Di Avometer Nah saya Akan coba Ukur Satu Per Satu Kaki Satu Ada Kedua Tiga Tadi Ground Nah ini Di area ini Kayaknya Itu putus Jalur Saya Saya Coba Perbesar Saya Tunjukin Kaki Yang Tidak Ada Nilainya Nah ini Kaki Kedua Kaki Kedua Kedua Dari 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 Atas Nah ini Yang ini Ini Kakinya Tidak ada Nilai Hambatan Dalamnya Atau Nilai Impedansinya Ketika Tadi Saya Ukur Ini Kemungkinan Ada Yang Putus Jalur Nah ini Saya Sudah Jumper Kaki Pid Kedua Dari Atas Nah ini Penampakannya Seperti ini Nanti Kita Akan Jumper Ke Test Point Ke Titik Test Point Yang Ini Nah kita Akan Jumper Jalur Lampu Ya Karena ini Lampu LCD Itu Tidak Nyala Nah ini Untuk Skemanya Kurang Lebihnya Seperti Ini Agar Lebih Jelas Saja Karena Mungkin Untuk Di Video Kurang Jelas Ya Mohon Maaf Nah Saya Akan Coba Jumper Jadi Kita Akan Mereferasi Jalur Lampu Ya Nanti Setelah Kita Jumper Kita Akan Coba Nyalakan Lagi Karena Dari Awal Tadi Untuk HP Itu Dinyalakan Cuman Lampu Kipetnya Aja Yang Nyala Tetapi Untuk LCD Itu Mati Ya Dari Gambar Itu Mati Dari Lampu LCD Juga Tidak Nyala Ya Nah Ini Saya Coba Jumper Jalur Lampunya Dulu Ya Nah Ini Penampakannya Seperti Ini Saya Udah Jumper Ke Titik Test Point Paling Kanan Ya Ini Titiknya Kanan Atas Nah Saya Coba Rapihin Saya Akan Coba Nyalakan Untuk HP Kita Coba Dulu Saya Sambungkan Ke Power Supply Nah Kita Coba Nyalakan HP Lampu Keypad Udah Nyala Nah Sekarang Untuk LCD Itu Udah Nyala Ya Cuman Blank Putih Nah Disini Untuk Jalur Lampu LCD Itu Udah Nyambung Ya Ini Untuk LCD Sudah Ada Apa Namanya Cahaya Jadi Lampunya Itu Udah Nyala Cuman Permasalahannya Sekarang Tidak Ada Gambar Sama Sekali Ya Cuman Blank Putih Saja Nanti Saya Saya Akan Kasih Klik Untuk Permasalahan Gambar LCD Tidak Ada Cuman Penampilan Di Blank Putih Saja Nah Kita Buka Lagi Kita Jumper Lagi Satu Titik Jalur Gambar Saya Coba Buka Lagi Untuk LCD Tidak Ini Saya Tunjukkan Untuk Titik Jalur Gambar Nah Ini Komponen Ini Jadi Komponen Ini Itu Jalur Gambar Kita Akan Jumper Ke KG LCD Yang Kelima Dari Atas Saya Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini Yang Ini Saya Akan Jumper Karena Tadi Untuk Gambarnya Tidak Ada Cuman Blank Putih Saja Nah Ini Untuk Titiknya Nah Untuk Lebih Jelasnya Nah Ini Skemanya Jadi KG LCD Nomor Lima Itu Kita Jumper Ke Komponen Komponen Ke Empat Dari Bawah Nah Ini Saya Sudah Jumper Kita Akan Jumper Ke Komponen Yang Satunya nah ini ya penampakan seperti ini saya udah jamperkan kita akan rapikan lagi saya akan coba nyalakan kembali mudah-mudahan permasalahan ini beres ya saya coba kasih tegangan power supply kita akan coba nyalakan kembali saya tekan power lampu keypad udah nyala dan Alhamdulillah ya ini LCD udah normal kembali dua permasalahan terselesaikan dengan trik ini mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih